Intro Halo gue Kepo Gaming Oke gue bakal lanjutin lagi game Haram King Time Traveler's Love Story Dan ada sedikit masalah ya ternyata Gue gak tau kenapa Jadi hp gue yang Android 12 sama Android 11 Kemudian emulator yang Android 9 Gak bisa loh buat update game ini Tulisannya tuh kayak HP tidak compatible gitu lah aplikasi Dan cuma bisa di tablet gue doang Ini pake tablet makanya mungkin resolusinya agak beda ya Kalian rasain Melanjuti kisah sebelumnya Oke ini Bandung Trip 2 Hari ini dimana lu sedang menginap di kawasan Lala Semoga hari ini menyenangkan ya bro Oke dan kalian bisa liat Diamond gue nol Padahal sebelumnya gue udah isikan Itu karena Ya aplikasinya gak bisa di update Atau Tidak compatible gitu Makanya gue terpaksa ngulang dari awal lagi nih Pake tablet Makanya tadi gue sibuk 5 menit lagi bun Hari minggu nih Adit mau tidur sampe siang Ih aku bukan bunda Memangnya aku keliatan tua ya Bukan bunda Terus siapa dong Lupa dia Oh iya Ini kosannya Lala Begitu lu ingat Kalau lu lagi ada di kamar Lala Lu langsung membuka mata Dan bangun dari posisi tidur Buk Saat lu tiba-tiba bangun Kepala lu kejedot kepala Lala Aduh Eh Lala Lala keliatan kesakitan Megangin kepalanya yang baru lu sundul Sebagai cowok yang bertanggung jawab Lu langsung memeriksa keadaan Lala Eh Yang maaf Kamu gak apa-apa kan Sini aku obatin dulu Lu hendak memegang kepala Lala Tapi Lala menepis tangan lu Sakit nih Maaf Yang maaf Aku gak sengaja Makanya sini aku obatin dulu Lu memegang Spot yang tersundul di kepala Lala Sebelah sini kan yang sakit Iya Lu segera mengusapnya dengan lembut Sambil meniup-niupnya Fuh 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 Gimana Yang enakan gak Sama aja Masih sakit Oh berarti aku niupnya kurang kenceng Fuh Fuh Lu meniup kepala Lala makin kenceng lagi Tapi Lala malah menutup hidungnya Ih Ayang mulutnya bau banget sih Jorok Belum gosok gigi Eh Lu mendekatkan tangan ke mulut Lalu meniupnya Hoek Ini mah bau sampah Bukan bau lambung Perasan kemarin Gue gak makan sampah deh Ngerasakan baunya gimana Mandi dulu Gih Sana kamu Abis itu kita jogging sekalian Nyari sarapan Pesan aja lah Siangan dikit lah Ini hari minggu loh yang Males ah Mau tidur aja sampe sore Enak aja tidur sampe sore Emangnya dikira rumah nenek Buruan sana Mandi ah Lala langsung berdiri dan menarik Lengan lu agar bangun Tapi lu malah menahannya Gak mau Yang Please jangan pisahin aku sama bantal Aku mau rebahan Aku butuh rebahan Rebahannya kapan-kapan lagi aja Sekarang bangun dulu ayo Gak mau Lu menahan badan lu lebih kencang Hingga ngesengaja Lala tertarik ke arah lu Berak Lala jatuh tepat di atas lu Parahnya lagi Bibir kalian saling menempel Satu sama lain Aduh Lala langsung mundur Dan sedikit menjauh dari tubuh lu Wah jorop nih kamu mah Mau pacar sendiri mah Gak apa-apa kali lah Bau mah tetep aja bau Nyebelin kamu mah Melihat Lala yang lagi ngelap bibirnya Lu jadi punya ide jahat Hehehe Sini aku cium yang bener Belum dapet morning kiss yang bener dari aku kan Lu maju dengan memanyunkan bibir ke arah Lala Ih kamu mau ngapain Yang Mau kasih morning kiss dulu Hehehe Sini jangan malu-malu Gak mau Kamu bau Lala mundur-mundur Tapi terus lu kejar Sampai akhirnya dia tersudut ditemok Ayo udah gak bisa kabur kan Hehehe Bibir lu semakin dekat dengan Lala Sementara itu Lala udah gak bisa kemana-mana lagi Hmm Sini aku kasih morning kiss dulu Buk Sebuah buku bendarat di muka lu dengan sempurna Lala menahan muka lu dengan buku yang diambil dari meja di sebelahnya Haha cium aja tuh buku Curang nih ya Mainnya pake buku Biarin wey Lagian nyembelin sih Haha Oke kalo gitu aku bakal pake serangan jarak jauh Lo menepis buku itu dari muka lu Hehehe Eh kamu mau ngapain lagi yang Rasain nih semburan nafas naga Hah Hah Ih curang kamu yang Ih Kepala lu yang mau mendekat Langsung ditahan oleh Lala Dia menahan kepala lu kuat-kuat Haha Ayo hiruplah hirup Haha Ih ampun yang ampun Gak ada ampun-ampunan Hehehe Ih jorok yang Ih Bodoh Hehehe Hah Hah Duk 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 Tiba-tiba terdengar pintu kamar Lala di gedor cukup keras Lu dan Lala pun diam dan salik tatap Siapa tuh yang gedornya gak santai banget Gak tau Buk 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 Pintu kamar Lala di gedor makin kencang kali ini Siapa sih gak sopan banget gedornya Ini polisi Hah Kok ada polisi Anjir polisi ngapain pagi-pagi kesini Aku gak tau yang Wah kayaknya digerbek nih Jangan-jangan dia mau razia pasangan mesum Eh gimana dong yang Buka pintunya atau kami dobrak Eh mau didobrak lah Gimana nih Apa aku lompat aja dari jendela Is ini tuh lantai dua Mending kamu ngumpet dulu deh Iya tapi ngumpet dimana Buk Buk Cepat buka Lagi-lagi polisi itu menggedor pintu dengan sangat keras Sini ikut aku Lala langsung bangun dan menarik lu ke deket jendela Ngumpet dibalik jendela aja nanti gordennya aku tutup Saat Lala membuka jendela lu gak melihat ada tempat pijakan sama sekali Ngaco kamu yang Aku harus tempel di tembok gitu kayak Spiderman Ya terus gimana dong Polisinya udah berisik banget tuh Hmm kolong kasur kolong kasur Lu segera lari dan masuk ke kolong kasur Coba kamu cek dari arah pintu aku keliatan gak Lala langsung berlari ke pintu Gak bisa yang gak bisa keliatan banget Saat lu mau keluar dari kolong kasur kepala lu kejedot karena buru-buru keluar Aduh eh pelan-pelan yang Gimana mau pelan-pelan Polisinya bikin panik gitu Cepat buka jangan melawan petugas Tuh kan Duh ngumpet dimana nih Aku gak mau ditangkep yang Aku gak mau masuk penjara Ya aku juga gak mau Duh Hmm gimana ya Ngumpet dibalik pintu Di lemari Di kamar mandi Kamar mandi dah Ah iya di kamar mandi lah Duh gak bisa yang Kenapa lagi sih Kalau polisinya meriksa sampai kamar mandi gimana Ya jangan sampai Pokoknya kamu harus tak Saya hitung sampai tiga Kalau gak dibuka juga akan saya dobra Udah ah di kamar mandi aja Gak ada waktu mikir lagi Eh tapi yang Lu langsung berlari ke kamar mandi Dan menutup pintu dari dalam Kini lu berdiri dan bersandar Di tembok sebelah pintu Jir ada-ada aja Pakai disamperin polisi gini Kalau sampai ketahuan Pasti bakal diarak Kelanjang keliling kampung nih Duh jangan sampai dah Aset gue jadi tontonan Duk 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 Perdengar suara orang Masuk ke kamar lala Jangan kesini Jangan kesini Samar-samar lu mendengar suara lala Sedang ngomong dengan seorang cowok Tapi gak jelas ngomong apa Brak Duh lala lagi diapain nih sama polisinya Apa jangan-jangan kamarnya lagi digeledah Atau malah lala yang digeledah Karena penasaran lu mencoba fokus Mendengarkan suara di luar Hmm Hmm Gak kedengeran apa-apa anjir Penasaran gue Gue intip sedikit gak apa-apa kali ya Pelan-pelan lu membuka pintu kamar mandi sedikit Lalu lu mengintip ke arah kamar lala Lah itu siapa Mana lu Eh Mana lah buruan Kok si Rama sih Ya ini lagi gue cari Sabar dong Ya kebursi yang dah Bawel lu ah Lu melihat lala sedang mencari sesuatu di rak bukunya Dan ada seorang cowok yang berdiri di depan pintu Ah itu mah bukan polisi Sejak kapan polisi tampangnya lembek begitu Gue keluar aja lah kalau gini Saat lu membuka pintu Lebih lebar Lu kembali berhenti karena terpikir sesuatu Eh Tapi kalau gue keluar Nanti lala malah dikira mesum Gara-gara ngumpetin cowok di dalam Gak bagus Masa depan lala bisa terancam Kalau gue keluar sekarang Nih Lala memberikan sebuah buku pada cowok itu He he Ini dia yang gue butuhin Udah sana lu cabut Gak dikasih minum dulu nih gue Gak usah ngelunjak deh Udah sana cabut lu sana Lala mendorong cowok itu keluar Lalu langsung menutup pintu Hah Nyusahin aja Lu merasa suasana sudah aman Jadi lu langsung keluar dan berjalan ke arah lala Itu tadi siapa yang? Iya Lala sedikit pelompat karena kaget lu tiba-tiba sudah ada di belakangnya Yang tadi bukan polisi kan? Bukan yang Terus siapa temen kamu? Itu bukan siapa-siapa kok gak penting He he Mending kamu sekarang mandi deh yang buruan Biar kita bisa langsung berangkat Daripada nanti malah ada polisi beneran yang dateng Ih udah buruan mandi ayang Jangan bongong aja Lala langsung mendorong lu masuk ke kamar mandi lalu menutup pintunya Aneh banget Lala panik gitu jawabnya Hmm tau ah Mending gue mandi terus berangkat sarapan Lu pun beranjak ke kamar mandi Waduh dit gawat nih ada saingan Di dalam kamar mandi ketika lu mau membuka baju lu baru teringat sesuatu Eh tunggu dulu Ini airnya dingin gak ya? Hmm kayaknya gak mungkin air di Bandung gak dingin Orang udaranya aja dingin begini Pasti airnya juga dingin Lu mencoba menculupkan tangan ke dalam ember berisi air Tapi baru ujung jari lu yang menyentuh air lu sudah kedinginan Hih bener kan dingin banget Tetep nekat mandi cuci muka aja Minta air panas kelala Cuci muka dah Udah lah gue cuci muka aja Daripada gue beku kalau maksain mandi Lu pun hanya membasu muka beberapa kali dan itu sudah sangat menyiksa bagi lu Setelah itu lu keluar sambil mengelap muka dengan handuk Hih dingin Cepet banget mandinya yang kayak capung Perasaan gak pernah deh liat capung ngandi Intinya aku udah selesai mandinya nih Udah yuk ah buruan kalau mau jogging Aku butuh kena matahari nih Tunggu dulu yang aku belum selesai Belum selesai ngapain Kamu gak liat aku lagi dandan Udah lah gak usah dandan segala yang Nanti juga kena keringet luntur lagi Enak aja Make up mahal mah gak luntur kena keringet yang Lagian ngapain sih mau jogging aja pake dandan segala Ya biar keliatan lebih segera aja yang gak pucet banget Lagian emang kenapa sih pacarnya mau keliatan cantik aja dilarang Nanti kan kamu juga yang seneng kalau punya pacar cantik Kamu tetep cantik kok gak keliatan pucet kata aku mah Ya itu kata kamu Kata aku mah keliatannya pucet Hmm yaudah deh tapi jangan telamaan ya Iya sabar ih sebentar doang ini Lo pun kembali duduk di kasur 10 menit kemudian Belum selesai juga Sebentar lagi ayang Hmm 15 menit kemudian Lo melihat ke arah lala dia masih sibuk dengan alat make upnya Dari tadi perasaan kagak kelar-kelar Ngolesin make up aja udah kayak lagi ngelukis lama banget Belum selesai juga Belum ini sebentar lagi Sini deh aku bantuin Lo pun berdiri dan hendak membantu lala Dengan cepat lala langsung menahan tangan lo Eh jangan yang Biar cepet yang aku bantuin Udah kamu diem aja ah Nanti make upku malah berantakan Gak akan aku bisa kok Enggak gak boleh Udah ah jangan gangguin Nanti malah makin lama Yaudah iya Awas aja kalo lama Aku tidur lagi dah Iya bawel ih Lo kembali duduk di kasur Dan menunggu lala yang masih sibuk banget Gak sengaja lo melihat baskom Yang dipakai lala semalam Untuk membasuh kaki lo Hmm Jadi inget semalam lala nekat banget Aduh Belum apa-apa udah kasih Diamond ya Dan gue masih nol diamondnya Padahal yang di akun sebelumnya gue udah isi Oke guys Jadi gue mau isi diamond dulu Jadi ini part 1 Sampai sini dulu aja ya Gue mau isi diamond Baru nanti lanjutnya langsung ke part 2 Oke So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there Terima kasih.